Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini, jelang pembukaan PON ke-20 Papua di Jayapura, kita akan bergabung bersama Rabantitya Domas dan Juru Kamera Jeff Anderson. Rama, bagaimana persiapan pembukaan PON yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo pada Sabtu 2 Oktober besok, Rama? Ya, selamat malam waktu dari Syahat Timur, Eliza. Nah, persiapan sejauh ini berkaitan dengan pembukaan PON atau Opening Seremoni Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua yang esok hari langsung dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo dan juga jajaran pejabat dari kementerian, menteri-menteri dan juga kepala lembaga terkait bahwa sejauh ini sudah mencapai 100 persen. Artinya memang sudah siap untuk esok hari menyambut pembukaan Opening Seremoni Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Terbesar di Indonesia yang digelar kali ini di Papua, di mana memang pembukaan sendiri esok hari sudah mulai bisa dihadiri oleh penonton atau warga lokal Papua atau siapapun juga yang mereka sudah mendapatkan undangan dengan kapasitas 25 persen. Mereka yang nantinya mendapatkan undangan bisa masuk dengan berbagai syarat, salah satunya dengan vaksin dosis 2 atau 2 kali vaksinasi dan juga mereka diharapkan untuk bisa membawa undangan yang sudah diberikan oleh tim dari Panitia atau pemurus besar PON yang memberikan undangan sebelumnya kepada 25 persen kapasitas penonton yang bisa masuk nanti atau esok malam menyaksikan langsung di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura. Di mana memang sejatinya ini karena masih dalam pandemi, Eliza dan juga pemirsa bahwa tadinya memang sempat ada potensi untuk tidak ada penonton yang diizinkan untuk langsung masuk ke Stadion Lukas NMB untuk menyaksikan pembukaan pesta olahraga nasional pada kali ini. Namun dengan persetujuan Presiden Joko Widodo akhirnya memang diberikan kesempatan untuk 25 persen saja bagi penonton untuk bisa hadir langsung menyaksikan. Namun dengan undangan dan juga mereka esok hari sudah bisa mulai masuk ke stadion atau ke kawasan Stadion Lukas NMB sebagai venue pembukaan mulai pukul 12 siang waktu Indonesia Timur dan sudah mulai bisa masuk ke Stadion Lukas NMB atau masuk gerbang stadion sudah bisa masuk mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Timur padahal untuk VIP baik itu dari Presiden hingga jajaran kementerian dan juga jajaran pejabat dengan undangan sudah bisa menduduki kursi VIP pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur artinya ini memang sudah tertata dan tersistematis begitu berkaitan dengan bagaimana aturan dan juga memang malam ini sendiri Eliza dapat campur informasikan dan juga Semarak Nyapun juga sudah mulai terlihat seperti yang terlihat di belakang saya ini bagaimana beberapa warga lokal Jayapura, Papua sudah mulai bisa menikmati pon secara umum untuk sebelum pembukaan melakukan swafoto dan lain sebagainya karena mereka juga menikmati adanya pon ini dan sejauh ini memang sudah dimulai beberapa cabur yang sudah dimulai pada tanggal atau sejak pada 22 September sekitar 20 cabang olahraga di 4 kluster pekan olahraga nasional sudah digelar terlebih dahulu dan hingga saat ini memang sudah memunculkan beberapa medali yang sudah dirangkum dan juga sudah diperoleh oleh beberapa provinsi sementara kembali ke Anda di studio Eliza iya Rama kita lihat memang antusias warga di sana sudah mulai terasa menyambut besok pembukaan pon ke 20 Papua ini lalu bagaimana dengan penerapan pengamanan yang dilakukan di area venue pon di Papua, Rama iya Eliza pengamanan berkaitan dengan pembukaan pon esok hari ini memang sejatinya tidak hanya dilakukan pada malam ini atau ini sudah digelar sejak beberapa hari lalu dan juga daripada pengamanan pasukan pengamanan presiden pasukan pres sudah juga mulai tiba di lokasi Sadeo di lokasi DMP pada beberapa waktu lalu ada pun pengamanan sendiri seperti yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa ada sekitar 11.000 pengamanan dari TNI Polri yang sudah disiapkan berkaitan dengan opening seremoni di Stadion Lokasi DMP Jayapura 11.000 tersebut adalah 9.000 yang disiapkan dan juga ada beberapa polisi yang dibekaokan dari daerah menuju ke Papua dan ditambah 3.000 dari Satgas Nemangkawi yang juga sudah disiapkan untuk melakukan penjagaan berkaitan dengan pengamanan jelang pembukaan opening seremoni PON dan juga hingga nanti pada selesainya pembukaan opening seremoni PON dan untuk lebih lengkap berkaitan dengan bagaimana update persiapan PON esok hari atau pembukaan PON esok hari berikut statement lengkap dari Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman Untuk opening seremoni besok yang akan hadir penonton telah diatur oleh Panitia Besar PON mereka yang boleh masuk ke stadion hanya mereka yang sudah divaksin dan itu undangan-undangan yang telah mereka tentukan sehingga atas izin Bapak Presiden atas masukan dari Satgas COVID dan Pak Gubernur juga melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka keberhasilan opening seremoni dan pelaksanaan PON ini seluruhnya yang hadir sudah harus divaksin sehingga dengan demikian dari sisi penegakan protokol kesehatan akan dilaksanakan secara ketat Satu hal saya ingin juga menekankan pada kesempatan ini mari kita lihat Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini Pertama, semangat bangsa Indonesia untuk menyelunggarakan Pekan Olah Agenda Olahraga 4 tahun Ya Elisa, selain memang Semarak Nyapun ini dapat dirasakan jelang pembukaan dan juga pengamanan yang sudah dilakukan begitu ketat sejak beberapa hari lalu ada pula bagaimana para perik dan juga souvenir PON dan juga bagaimana UMKM warga lokal Papua yang sudah mulai berjualan di Stadion Lukasenimbe dan juga bazar yang sudah disiapkan pada esok hari hingga nanti pada tanggal 15 Oktober atau penutupan Pekan Olahraga Nasional disiapkan untuk menyemerakan adanya PON tidak hanya di Stadion Lukasenimbe, Elisa bahwa memang di tiga klaster lain di Kota Jayapura Kabupaten Mimika dan juga Kabupaten Merauke ini sudah disiapkan dengan begitu meriah dan semarak bahwa dengan tajuk PAPEDA Papua penuh damai ini bisa menjadikan PON kali ini Papua sebagai salah satu venue terbaik dan juga tuan rumah yang bisa menjadikan PON ini berjalan sukses dan lancar kami kembalikan kepada di studio, Elisa Baik Rama, terima kasih atas laporan Anda pemirsa demikian laporan Ramaditya Tomas dan jurukamera Jeff Anderson melaporkan langsung dari Jayapura, Papua